Intro Halo Saudara Kili Selamat datang di Paramex Season 2 Bersama gue Fernando Yose Buat yang udah ngikutin Paramex dari awal Gue ucapkan selamat datang kembali di Paramex Season 2 ini Tenang, Paramex Season 2 ini masih sama dengan yang sebelumnya Jadi buat kalian yang suka sama horror Video ini pas nih untuk kalian Di video kali ini Gue mau bahas tentang tempat-tempat yang katanya angker di Bandung Seperti yang kita tau Semua tempat pasti ada penghuninya Di tempat-tempat yang akan gue setau ini Banyak cerita-cerita mistis yang percaya gak percaya sih terjadi Buat kalian yang suka uji nyali Kalian juga bisa menunjungi tempat-tempat ini Oke, kita langsung ke tempat-tempat angker yang ada di Bandung, Jawa Barat Yang pertama yang akan gue bahas adalah rumah kentang Rumah kentang ini pasti udah banyak yang tau ya Karena ceritanya horror yang tersebar dari mulut ke mulut Dan udah diangkat juga ke layar lebar pada tahun 2012 dan 2019 Rumah kentang ini terletak di jalan Aceh, Bandung Dan punya kisah yang tragis sekaligus mengerikan Konon katanya, saat itu ada seorang ibu yang tinggal bersama bayinya Saat ibu sedang merebus kentang sambil menggendong bayinya Tanpa disadari, bayi tersebut tercebur ke dalam pancing bersih kentang Dan akhirnya meninggal dunia Namun, ada juga yang mengatakan bahwa bau kentang itu berasal dari Antu Genderwo yang tinggal di rumah tersebut Menurut warga di sekitar, kerap terjadi kecelakaan hingga memakan korban jiwa Kabarnya, kecelakaan terjadi karena korban melihat sosok besar Dan mengerikan singa mendabrak sesuatu karena menghalangi penglihatan Nomor 2 yang akan gue bahas adalah Goa Belanda dan Goa Jepang Goa Belanda dan Goa Jepang Menjadi salah satu dari sekian banyak peninggalan pada masa penjajahan Terlebih, pada masa penjajahan Belanda Goa ini digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata tentara Belanda Dan tempat membantai impri bumi Goa Belanda yang terletak di Taman Hutan Raya Insinyur Hajuanda ini Terdapat peraturan di mana Ada satu kata yang tidak boleh dikatakan saat berkunjung ke Goa Belanda ini Yaitu kata Lada Konon katanya, Lada merupakan nama sesepuan mereka Dan jika mereka mendengar kata itu Penunggu Goa akan marah Selain Goa Belanda Terdapat juga Goa peninggalan Jepang yang tak kalah mengerikannya Beberapa pengunjung melihat penampakan pribumi kolon kerja paksa Dan mendengar jeritan serta tangisan dari dalam Goa Karena keankerannya Kedua Goa ini pun sering dijadikan tempat untuk uji nyali Selanjutnya ada Bandung Medical Center Rumah sakit memiliki cerita seram tersendiri Salah satunya adalah Bandung Medical Center yang terletak di belakang Taman Panatayuda Bandung Medical Center merupakan bangunan rumah sakit yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda Namun gedung ini sudah belasan tahun tidak terpakai dan sempat dilakukan renovasi Namun terjadi masalah sehingga tidak dilanjutkan lagi pembangunannya Dan akhirnya terbengkalai Menurut cerita warga sekitar Di ruang bayi terlihat sosok bayi yang menangis mencari ibunya Suasana angker ini sudah bisa dirasakan dari luar gedung Karena banyaknya pohon-pohon besar yang tumbuh juga membuat bangunan ini makin terlihat menyeramkan Kemudian ada Taman Maluku Cerita horor yang dimiliki Taman Maluku ini sudah tersebar luas dan tak asing lagi Namun Maluku ini terletak di Citarung, Bandung, Metan Di taman ini terdapat sebuah patuh yang bernama Pastur H.C. Fairbrack Beliau meninggal karena kecelakaan pesawat dan patung tersebut dipercaya sebagai tempat pemakamannya Meskipun saat itu jenazah yang dimakamakan di Belanda Kemudian katanya patung ini dapat bergerak sendiri di malam hari Tidak hanya bergerak Posisi dari patung tersebut berubah dengan sendirinya Belum lagi tetapan patung Pastur Fairbrack yang seakan-akan menatap kita yang sedang melihatnya Wow, sangat menyeramkan sekali ya Selain sosok Pastur Fairbrack Terdapat juga sosok hantu noni Belanda yang sering mondar-mandir Yang keenam, Jalan Babakan Siliwangi Jalan penghubung antara Institut Teknologi Bandung Dengan Ciumbeluit dan Ciamplas ini memang terkenal dengan ceritanya yang bisnis Jalan Babakan Siliwangi yang curam dan menikung Membuat banyak pengumudi yang mengalami kecelakaan Pada sekitar tahun 1981 Sempat terjadi kecelakaan yang menewaskan anak kecil yang bernama Uchi Boneka yang dibawanya terlempar Serta tergantung di salah satu pohon di jalan tersebut Hmm, katanya Jika kamu melihat karena pohon cukup lama Kamu bisa melihat sebuah boneka yang sedang menggantung Boneka tersebut diakini sebagai boneka Uchi yang hingga kini belum ditemukan Kejadian horror tersebut sempat dijadikan film berjudul Hantu Pohon Boneka pada tahun 2014 Selanjutnya di nomor 7 adalah Rumah Gurita Rumah Gurita ini sempat viral pada masanya Rumah yang dibangun pada tahun 1980-an di Jalan Terusan Sukodame 1 Memiliki daya tarik tersendiri Yaitu terdapat patung gurita rata-rata berwarna hitam Di atas atap rumah dan terlihat sepi Kabarnya pemilik rumah sering beraktivitas di Jakarta Sehingga rumah tersebut kerap ditinggal tanpa penghuni Atanya selain sebagai tempat tinggal ternyata rumah guritanya juga digunakan sebagai gereja Bahkan ada rumor yang beredar kalau ini adalah gereja setan Sangat angkernya cerita misteri rumah gurita ini pernah diangkat ke layar lebar Yang kedelapan ada Rumah Ambulans Selain Rumah Kentang dan Rumah Gurita Bandung juga mempunyai rumah ambulans yang terletak di Jalan Bahu Reksa No.15 Rumah ini dinamakan Rumah Ambulans Karena terdapat mobil ambulans yang sudah berkarat di depannya Katanya jika mobil ambulans dibindahkan ke tempat lain Mobil itu akan kembali lagi ke tempat asalnya Wow Yang bikin makin merinding adalah Mesin mobil ambulans yang suka menyalah sendiri Walaupun mesinnya sudah sengaja dilepaskan Selain itu Di rumah ini juga sering terlihat Tiga sosok mangluk halus penjaga rumah Yakni Kuntilanak Tengkorak Dan Pocong Kisah rumah ambulans ini menjadi ide salah satu film horror dan kabarnya Saat syuting film Salah satu kru kerasukan dan Lampu kamera pecah Yang kesembilan ada Tanjakan Emen Tanjakan Emen dikenal sebagai Tanjakan Maut yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas Hal ini dikarenakan jalurnya yang berkelok tajam Katanya sih Dulu di tempat ini ada seorang laki-laki parubaya bernama Emen Yang kemudian menjadi korban tabrak lari oleh oknum tak bertanggung jawab Kemudian Mayanya disembunyikan di terimbunan pepohonan Sejak saat itulah arwah Emen dipercaya sering mengganggu siapapun yang melewati Tanjakan ini Menurut warga sekitar kalau gak mau diganggu oleh arwah Emen Maka kamu harus menyalakan sebetang rokok kemudian melemparnya ke pinggir jalan Yang terakhir ada Villa Isola Villa Isola yang berada di kawasan kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau biasa disebut UPI Merupakan Villa megah peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1932 Dan dimiliki oleh Dominic Willem Barretti Seorang jutawan asal Belanda yang meninggal karena kecelakaan pesawat Katanya di Villa Isola yang sering muncul penampakan orang asing atau noni dan mener Yang tengah berdansa Warga meyakini bahwa itu adalah arwah Dominic Kadang juga muncul penampakan anaknya yang bernama Anna Sehingga bikin Villa ini makin terasa mistis Itu dia tempat-tempat angker yang ada di Bandung Saudara Kili ada yang udah pernah kesana? Boleh sharing di kolom komentar pengalaman mister kalian saat berkunjung kesana Kalau kalian suka video ini jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yang suka dengan tempat-tempat misteri Oh iya, Saudara Kili juga bisa request cerita horor apalagi yang mau dibahas untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa di pandemik selanjutnya Terima kasih telah menonton